Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya mempunyai dua buah dinamo rotary ini bisa untuk kipas angin harusnya dia ada dudukannya di sebelah sini tapi disini tidak ada ya jadi kita akan membuat dudukannya menggunakan plat disini saya menggunakan plat bekas plat nomor ini lumayan tebal akan kita ukur ini nanti Anda tinggal jika ingin membuatnya tinggal ikuti ukuran ini saja ini untuk panjangnya saya ambil 7 cm lalu saya bagi dua ya yang saya yang 13 cm disini nanti 3 cm yang kebawahnya 4 cm ini nanti untuk sikunya jadi kita akan membuat dua buah masing-masing lebarnya 2 cm ya jadi kita potong aja 4 cm langsung tinggal kita presisikan saja supaya nanti hasilnya sama saya tempat mengecek di online juga untuk pembelian dinamo rotary ternyata tidak mendapatkan dudukannya artinya kita harus membuat sendiri dudukannya ataupun kita harus mendapatkan dudukan dari bekas dinamo rotary yang ada di kipas angin nah kali ini kita akan coba membuatnya mudah-mudahan berhasil ya ini akan saya berikan tanda-tanda terlebih dahulu nah ini akan sebelah dua nanti ya sini akan kita potong menjadi dua nah jadi hasilnya seperti ini ya untuk tingginya 7 cm untuk lebaran 4 cm nah saatnya akan kita potong sesuai dengan garisnya buat anda yang baru bergabung saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini karena saya akan memberikan ilmu-ilmu gratis dan juga agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya karena subscribe itu gratis ya mudah-mudahan buat anda yang sudah mendukung selalu dimudahkan segala urusannya oke setelah terpotong kita bagi dua seperti ini nah cukup seperti ini saja kita akan coba ya disini nanti kurang lebih nah nanti kurang lebih seperti ini nah garis ini nanti akan kita tekuk ya kita akan buat siku jadi untuk garis yang ini jangan dipotong melingkan hanya kita tekuk saja untuk membuat siku nah seperti ini ya jadi ukuran yang tingginya 3 cm dan panjang kebawahnya 4 cm nah saatnya akan kita tandai untuk membuat lubang untuk bautnya ya kurang lebih disini nanti kita lubangi bagian atasnya juga ini nanti kita lubangi juga untuk yang menempel di yang mengait di dinamonya ya tinggal kita lubangi saja nah disini sudah saya lubangi ya jika anda mempunyai bor silahkan dengan bor jika tidak punya dengan paku beton juga bisa akan saya gunakan yang ini saja tinggal kita coba kencangkan menggunakan baut nanti silahkan seperti ini ya tapi sepertinya kita mempunyai kendala lagi karena disini harusnya dia ada pengahitnya lagi kita akan akali menggunakan bekas gearbox ini ya kita akan ambil pengait ini ini kan gearbox yang sudah tidak terpakai atau sudah rusak nah kita membutuhkan bagian bawahnya saja nah ini dia nanti akan coba kita masukkan ke dalam sini ya caranya saya akan coba membakarnya nanti setelah panas akan coba kita masukkan ke dalam sini ya ke dalam sini ya nanti kurang lebih pokoknya kita panaskan agar dia masuk ke dalam sini si pengait gearbox ini nah ini sudah bisa ya sudah berhasil masuk jangan lupa juga dilubangi disini nanti kita akan berikan baut untuk pengencangnya atau supaya tidak kendor nah seperti ini ya tinggal kita pasangkan baut saja nah biasanya jika anda membeli yang di online itu untuk bagian bawahnya dia juga berlubang jadi harus kita kencangkan seperti ini jika tidak nanti takutnya kendor ya artinya nanti dia tidak akan berfungsi dengan sempurna nah seperti ini nah ini sudah kencang sudah mantap saatnya kita coba pasangkan dudukannya nah ini tinggal kita pasangkan saja sesuai dengan lubang yang kita buat tadi nah jadi untuk mendapatkan dinamo rotary ini silahkan anda beli di online online shop ya harganya juga cukup terjangkau dia ada yang di bawah 20 ribuan tapi dia tidak mendapatkan dudukan dan juga untuk bagian pengaitnya artinya kita harus membuat seperti di dalam video ini nah ini dia hasilnya nah ini tapi sayangnya saya sepertinya agak kendor ini tadi melubanginya agak terlalu besar nanti akan saya akali menggunakan murnya ya bagian bawahnya akan coba saya berikan mur nah kurang lebih hasilnya seperti ini ya tinggal nanti kita akan coba di kipas angin mudah-mudahan platnya tidak bengkok nah jadi anda bisa mencari atau menggunakan plat-plat yang lebih tebal lainnya ya seperti ini hasilnya oke akan saya coba di taruh di kipas angin nah ini dia hasilnya ini sudah saya pasang di kipas angin ya seperti ini ya lihat ini masih menggunakan plat yang tadi kita buat nah di bagian bawah ini akhirnya saya berikan mur ya karena tadi saya terlalu lebar untuk melubanginya jadi tidak mau mengikat dengan kencang ya sebagian ini juga saya berikan mur ini masih menggunakan plat yang tadi saya potong nah perlu diperhatikan ya kenapa saya ingin mengganti dinamo gearbox menggunakan dinamo rotary jadi inilah gearbox asli bawaan kipas ini jadi saat gearbox ini bekerja dia akan menggunakan beban dari si kipas angin bagian belakang sini ya artinya pada saat kipas gearbox ini kita hidupkan ke bawah begini dan kita putar menggunakan tangan pasti akan berat silahkan anda coba sendiri ya saat gearbox kita aktifkan pasti akan berat dengan menggunakan dinamo rotary ini kipas angin akan bebannya akan sedikit berkurang untuk cara penyambungannya anda bisa cek di video saya sebelumnya karena saya disini fokus untuk membuat dudukannya saja kita coba hidupkan ya nomor satu saja lihat ya dia bisa langsung berputar mantap ya ini nanti tinggal saya rapikan saja menggunakan saklar jadi nanti bisa kita non aktifkan atau kita aktifkan si dinamonya semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati